Halo teman-teman di JTALKU, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semesta yang brutal. Kembali lagi bersama saya, Teh Sari Rasa. Gimana kabar kalian, Cok? Semoga selalu dilindungi Tuhan dimanapun kalian berada ya. Ada yang suka film petualangan uji nyali? Mungkin film yang akan Sari Rasa bawakan hari ini akan cocok nih sama kalian. Judulnya The Grey yang rilis tahun 2011. Memadukan jen reaksi, petualangan, dan drama, The Grey menghasilkan lebih dari 79 juta dolar Amerika Serikat loh. Lebih dari 28 juta dolar berasal dari penayangan secara internasional. Film yang dibuat berdasarkan cerita pendek bertajuk Ghost Walker, karya Ian McKenzie-Jeffers ini mengisahkan para pekerja tambang yang terdampar di pegunungan Alaska setelah mengalami kecelakaan pesawat, Cok. Gimana ya kisah perjuangan mereka? Jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Film akan berfokus pada John Otway, seorang penembak citu yang bekerja untuk perusahaan minyak di Alaska. Selama bekerja di ujung dunia itu, John bertugas untuk membunuh serigala abu-abu yang suka mengancam keselamatan para pengebur. Tapi pada suatu hari, tiba-tiba John menulis pesan untuk istrinya Anna. Selain mengungkapkan perasaan rindu, John juga memberitahu kalau ia ingin bunuh diri tanpa adanya alasan yang jelas. Namun, ketika John akan melancarkan aksinya dengan memasukkan ujung senapan ke mulut, tiba-tiba ia berubah fikiran saat mendengar lolongan serigala dari hutan. Keesokan harinya, John pun ikut pulang bersama pekerja lain ke kampung halaman untuk libur selama dua minggu. Karena kebetulan cuaca hari itu sangat buruk, pesawat pun mengalami guncangan beberapa kali. Awalnya, guncangan itu tidak terlalu membuat penumpang panik. Tapi ketika malam tiba dan semua orang termasuk John sedang tertidur, pesawat mengalami turbulensi yang sangat besar. Ketika semua orang panik dan bagian belakang pesawat mulai hancur, John dengan cepat memasang sabuk pengaman dan oksigen darurat sampai akhirnya pesawat tersebut jatuh. Untunglah dari kecelakaan itu, John berhasil selamat dengan jatuh di area pagunungan Alaska terpencil. John kemudian langsung menghampiri lokasi jatuhnya pesawat. Semua hancur dan berantakan. Tapi John bersyukur karena masih ada tujuh orang yang masih selamat dari kejadian tersebut. Tapi sayang, rekan John yang bernama Lweden sekarat. Ternyata dia mendapatkan luka serius di perutnya yang membuat pria itu mengalami pendarahan. John yang tidak bisa melakukan apa-apa pun hanya bisa menenangkan Lweden sampai kemudian pria malang itu meninggal dunia. Mengetahui kalau suhu akan terus turun dan membuat mereka semakin kedinginan, John menyuruh enam yang lain mencari barang-barang yang tersisa untuk dibakar serta mencari makanan seadanya. Mendengar itu, beberapa dari mereka menyarankan untuk diam saja karena pasti bantuan akan datang. Tapi John yang ragu tetap memilih untuk bergerak malah lakukan sesuatu daripada harus membaku karena terlalu lama menunggu bantuan. Di malam harinya, setelah semua bahan sudah terkumpul, orang-orang mulai berusaha menyalakan api unggun. Sedangkan John pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Kagetnya John ketika melihat seorang pramugari sedang terkapar lemah di antara reruntuhan pesawat. Saat akan ditolong, sialnya pramugari tersebut ternyata sudah dicabik-cabik oleh serigala. Melihat ada manusia lain di depannya, serigala tersebut pun langsung menyerang John dengan brutal. Untungnya, para pekerja lain berhasil mendengar teriakan John dan langsung memukul serigala tersebut sampai lari terbirit-birit. Dari kejadian tersebut, John menduga kalau tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat pasti ada sarang serigala. Bertahun-tahun bekerja sebagai pembunuh serigala, John sangat hafal bahwa serigala akan mencari makan di wilayah kekuasaan mereka sekitar 300 mil. Selain itu, karena ada kecelakaan, pasti bau darah akan sangat tercium oleh serigala-serigala itu. John di sini berusaha menenangkan teman-temannya untuk jangan panik, karena hal yang paling penting mereka harus bisa mendapatkan makanan kalau ingin tetap bertahan hidup. Malam itu, saat sedang menikmati api unggun, John yang merasa kalau serigala masih terus mengawasi mereka berinisiatif untuk melakukan penjagaan secara bergilir setiap 2 jam demi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah John, kini giliran Hernandez telah untuk berjaga. Karena kebetulan dia kebelet kii, Hernandez pun pergi ke sisi yang lain tanpa dia tahu kalau serigala akan datang. Kini Hernandez pun tewas tanpa ada seorang pun yang mendengarnya. Di keesokan harinya, John dan kawan-kawan pun sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi pada Hernandez. Merasa tempat yang mereka tinggalin sudah tidak aman lagi, John memutuskan untuk pindah ke hutan yang ada di seberang. Sebelum pergi, John menyuruh yang lain mengambil dompet milik korban yang nanti akan diberikan ke keluarga masing-masing jika mereka selamat. Tidak disangka, dirinya juga berhasil menemukan surat yang ia sempat selipkan di kursi pesawat. Dan merasa surat itu sangat berharga, John pun menyimpannya kembali. Orang-orang lalu memberikan penghormatan terakhir untuk korban dan setelah itu perjalanan pun dimulai. Selama melakukan perjalanan menuju hutan, mereka nampak kewalahan karena abadai salju yang terus menerjang. Flannery yang kondisi tubuhnya sudah lemah pun harus tertinggal dari rombongan. Dia pikir semua akan baik-baik saja, tapi ternyata dari belakang sekawan serigala datang menyerangnya. John dan kawan-kawannya mendengar teriakan Flannery sekuatan agak datang untuk menolong. Tapi sayang, mereka terlambat karena Flannery sudah meninggal dunia. Walaupun shock melihat teman mereka tewas satu persatu, tapi John dan kawan-kawan harus tetap melanjutkan perjalanan dan tidak lupa mengambil dompet milik Flannery untuk diberikan kepada keluarganya. Singkat cerita, ketika hampir sampai di hutan, mereka melihat segerombolan serigala datang. Dengan cepat, mereka pun lari menuju hutan dan bergegas membuat api unggun untuk mengusir serigala. Berhasil mengusir para serigala tersebut, John lalu mengambil beberapa ranting dan mengajari teman-temannya untuk membuat persenjataan darurat. Tapi Dias yang sudah kelewat takut dan mulai stres malah terus menyalahkan John. Dia bahkan mulai menodongkan pisau ke arah John, tapi untungnya John berhasil membekuk Dias hingga terjatuh. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba serigala Alpa datang. Di sini yang bisa John dan kawan-kawan lakukan, hanyalah diam lalu menatap balik mata serigala sampai serigala tersebut perlahan pergi. Dias kemudian mulai sadar. Dia merasa menyesal telah bertindak bodoh, tapi ketika dirinya akan meminta maaf kepada teman-temannya, tiba-tiba... Serigala dengan brutal menyerang Dias. Untunglah teman-teman dengan cepat memukul serigala tersebut dan membuatnya tidak berdaya. Dias yang sangat marah pun lalu lanjut menusuknya beberapa kali dengan pisau hingga serigalanya benar-benar mati. John kemudian memberitahu teman-temannya jika serigala yang baru saja mereka bunuh bukan Alpa. Dia hanya bawahan yang diutus oleh pemimpin mereka untuk mengunci keberanian Dias. Lalu karena akan terus melanjutkan perjalanan, John kembali meminta teman-temannya untuk membuat senjata darurat plus menjadikan serigala yang berhasil mereka bunuh sebagai santapan makan malam. Di saat mereka sedang mencoba menikmati degin serigala yang rasanya mengerikan itu, lolongan serigala saling bersahut-sahutan. Dias yang sudah kehilangan akal sehatnya kemudian memotong kepala serigala lalu melemparkannya ke kawanan yang lain untuk membuktikan kalau dia tidak takut. Namun melihat hal gila itu, John dan kawan-kawan langsung berpikir kalau apa yang sudah dilakukan oleh Dias mungkin akan membuat para serigala melakukan balas dendam. Merasa jika keberadaan mereka sudah tidak aman lagi, John dan kawan-kawan bergegas pergi. Rencananya, mereka akan terus berjalan agar para serigala tidak mengepung mereka. Tapi karena di waktu itu Burke sakit, mereka pun terpaksa berhenti untuk istirahat secenap. Ternyata, Burke mengalami hipoksia atau kurangnya oksigen dalam otak hingga membuatnya berhalusinasi. John dan kawan-kawan pun membiarkannya tertidur sedangkan mereka sendiri saling bertukar cerita mengenai kondisi masing-masing. Selama semalaman, mereka berusaha membuat api unggun tetap menyalah. Tapi gara-gara badai salju yang terus menerjang, api itu padam dan membuat Burke mati membeku. John yang mengetahui itu sangat terpukul. Dia berusaha untuk membangunkan Burke, tapi ternyata temannya itu sudah benar-benar pergi. Scene berikutnya, ketika badai sudah reda, John dan kawan-kawan kembali menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Di waktu itu juga, John menemukan pita merah yang terikat di pohon. Mengetahui kalau arti dari peta itu adalah tempat yang berbahaya, mereka pun segera pergi dari sana. Secara kebetulan, salah satu dari mereka mendengar suara air. Tapi saat mengikuti suaranya, mereka hanya menemukan tebing dan pepohonan lebat di seberangnya. Namun, mereka yang yakin kalau di balik pepohonan itu ada sungai, mulai bekerjasama untuk membuat tali dari baju yang ada di tas mereka masing-masing. Setelah tali jadi, Henrik memberanikan diri untuk lompat menuju pepohonan dan mengaitkan talinya. Tapi tidak diduga, salah satu ikatan terlepas dan hampir membunuhnya. Untunglah Dias dengan cepat menggapai tali itu, lalu dibantu oleh yang lain, tali tersebut pun kembali diikat. Setelah memastikan Henrik masih baik-baik saja di seberang sana, Dias dengan cepat menyebrang. Ketika tiba gilirannya, John mempersilahkan Telget untuk menyebrang lebih dulu. Namun, Telget yang takut akan ketinggian menolak dan akan menyebrang paling akhir sembari menguatkan mentalnya. Kini, Telget pun mulai menyebrang. Awalnya sih masih baik-baik saja, tapi ketika sampai di tengah, Telget mulai merasa ragu ditambah tangannya yang terluka membuat dirinya susah bergerak. Akhirnya, karena terlalu lama menggantung, tali pun terputus lagi dan membuat Telget menghantam pepohonan. Dia terkena ranting lalu jatuh dengan luka yang sangat parah. Dalam keadaannya sekarat, Telget sempat berhalusinasi tentang putrinya, tapi tidak lama setelah itu para serigala datang. John dan kawan-kawan pun dengan cepat menyusul, tapi sialnya para serigala itu lebih cepat dengan membawa Telget pergi. Dengan anggota yang tersisa, John kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan di atas hamparan salju itu sambil terus merasa was-was dengan keberadaan serigala. Namun, ketika mereka berhasil menemukan sungai, tiba-tiba Diaz memutuskan untuk berhenti dan tidak peduli jika nanti dia mati di makan serigala. Menurutnya, mati atau hidup itu sama saja, sama-sama kacau. Selama hidupnya, ia tidak pernah ada tujuan ingin kemana. Makanya, Diaz ingin berhenti dan merenungi kesalahannya sambil menunggu kematian. Di sini, John dan Hendrik sudah berusaha menyemangati Diaz. Tapi karena keputusan pria itu sudah bulat, Hendrik dan John pun mengucapkan salam selama tinggal. Meninggalkan Diaz yang entah bagaimana nasibnya, sambil terus berjalan, Hendrik tiba-tiba memberitahu kalau pada malam terakhir di camp dirinya melihat John akan bunuh diri menggunakan senjata. Hendrik bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba John berubah fikiran dan apa alasannya ingin melakukan hal tersebut. Di sini, John pun hanya terdiam dan tidak ingin memberikan penjelasan apapun. Karena tidak ingin memaksa, Hendrik juga kembali diam dan melanjutkan perjalanannya. Sampai tiba-tiba... Dengan keadaan lelah dan panik, Hendrik dan John berlari menghindari dua serigala tersebut, tapi sialnya Hendrik terjebur ke sungai dan terseret arus cukup jauh. Tidak basa-basi lagi, John datang untuk menolongnya. Terlihat kaki Hendrik tersangkut pada sela-sela batu hingga membuatnya tenggelam. John sudah berusaha keras menariknya serta memberikan nafas buatan. Tapi sayang, Hendrik tidak mampu bertahan lebih lama dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Merasa putus asa dengan keadaannya sekarang, John meminta Tuhan untuk memberikan pertolongan yang nyata untuknya. Agar dia yakin kalau Tuhan itu memang benar-benar ada. Tapi karena tidak terjadi apapun, John pun murka lalu kembali melanjutkan perjalanannya sendiri sambil membawa tas milik Hendrik yang berisi dompet-dompet korban. Dalam kesendiriannya, John mulai kelelahan karena mengalami hipotermia. Dia berhenti di tengah jalan lalu mengeluarkan dompet-dompet korban. Ketika sedang melihat-lihat foto keluarga korban, John teringat tentang istrinya yang ternyata selama ini sedang sakit parah dan terbaring di rumah sakit. Mungkin itu alasan kenapa dia ingin bunuh diri. Di saat itu juga, para serigala tiba-tiba muncul dan John pun sadar kalau sekarang dia sedang berada di sarang para serigala. Ketika serigala Alpa datang, dia menyuruh kawanannya untuk mundur karena mungkin pertarungan ini hanya akan dilakukan oleh para pemimpin. John yang tidak kenal rasa takut pun kemudian mulai mengeluarkan pisau. Dia juga menyelipkan botol-botol kecil di sela-sela jarinya yang akan digunakan sebagai senjata. Sambil menatap mata si serigala, John membulatkan tekad untuk bertarung. Dia akan kerahkan segala yang dia bisa lalu mengucapkan kata-kata terakhir hingga pertarungan itu terjadi. Dan film pun berakhir. Agak ngeselin sih filmnya ya, soalnya di adegan pasca kredit cuma nunjukin John sama serigala Alpa bernapas berat terus berbaris atau sama lain jadi nggak tahu siapa yang menang dari pertarungan Eta. Tapi lumayanlah filmnya. Untuk para pecinta film petua alang Uncinyali, bisa lah ini dijadikan hiburan buat kalian. Oke cu, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang merekwesok, tulis komentar atau DM di Instagram saya rasa. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax